oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini video keempat sebelum kalian memulai pelatihan stata oke di video keempat ini kita akan belajar bagaimana caranya menggunakan do file apa itu do file kita akan pelajari dalam beberapa menit ke depan, langkah pertama kalian harus buka stata kalian oke maximize seperti biasa agar tampilannya lebih nyaman untuk dilihat, kemudian kalian coba arahkan kursor kalian ke icon ini new do file editor kemudian kalian klik disini oke, akan muncul suatu fasilitas yang ada di stata namanya do file editor, ya do file ini masih belum ada judulnya dan juga belum di save nanti kita akan melakukan beberapa cara untuk mengoptimalkan penggunaan do file ini baik teman teman sekalian agar lebih nyaman menggunakan do file ini ya kalian ketik tombol control yang ada di keyboard kalian kemudian tahan kemudian mouse kalian ya ada scrollnya kan disitu ya silahkan di scroll ke depan agar lebih besar seperti ini biar tampilannya lebih jelas baik teman teman sekalian kalau kalian lihat di do file ini ada satu garis tipis garis vertikal ya disini ini bukan berarti rusak ya tapi ini merupakan garis imajiner saja yang merupakan batasan halaman ya ini kalau gak salah secara default merupakan size ukuran kertas A4 jadi kalau kalian melebihi batas ini kalau di print artinya akan tidak tidak ikut ke print ya ini seperti batas halaman saja jadi apaikan saja gak masalah kemudian agar lebih teratur kita dalam bekerja menggunakan do file ya silahkan do file ini kalian save dulu save save as kalian simpan di folder yang sudah kalian buat di hari pertama kemudian kalian ketik saja namanya latihan ya latihan ya aturannya sama sebaiknya gunakan huruf kecil dan misalnya ada dua kata pisahkan dengan underscore kemudian kalian klik save disini oke nah apa sih do file editor do file editor ini fungsinya macam-macam tapi paling tidak ada dua fungsi utama yang pertama adalah untuk mencatat atau menulis apapun yang kalian lakukan di stata ya bisa berupa catatan maupun komen atau perintah ya jadi komen itu bisa diketik di komen window tapi masalahnya kalau kalian ketik komennya di komen window itu tidak akan tersimpan ya begitu kalian tutup stata nya maka komennya juga akan hilang nah sedangkan cara penulisan komen di do file itu akan memudahkan kalian karena do file ini bisa kalian simpan sehingga kalau kalian membutuhkan komen-komen stata itu untuk kalian edit atau kalian tambah atau kalian kurangkan kalian tinggal membuka do file nya saja jadi ini fungsi utama yang kita bisa gunakan di do file fungsi yang kedua adalah melakukan catatan atau tulisan-tulisan pendek yang kalian perlukan dalam menjalankan suatu sesi stata skill yang paling awal yang harus kalian kuasai dalam menggunakan do file adalah tentang bagaimana caranya membuat catatan catatan baik yang pendek maupun yang panjang ada beberapa cara untuk menulis catatan yang pertama adalah catatan yang panjang catatan yang panjang selalu kalian awal dengan garis miring yang miring ke kanan dan kemudian diakhiri dengan tanda bintang seperti ini oke suatu catatan pasti akan berwarna hijau kalau warnanya selain hijau berarti itu bukan catatan ya kalian misalnya akan mencatat ini pelatihan stata di UAD tahun 2020 dihadiri oleh mahasiswa semester 3 dari jurusan nah lihat kalau kalian sudah melewati batas ini kalau di print ini akan tidak terlihat atau akan ke print di halaman yang terpisah jadi ustahakan biar rapih sebelum batas garis vertikal ini kalian enter saja dari jurusan ekonomi pembangunan oke dan karena ini suatu catatan yang panjang ya lebih dari satu baris ketika kalian sudah selesai menulis pastikan kalian tutup ini dengan cara mengetik tanda bintang dan juga garis miring yang miring ke kanan ini harus kalian lakukan kalau tidak nanti tulisan-tulisan di bawahnya akan terus berwarna hijau padahal nanti ada tulisan yang berupa komen stata yang seharusnya tidak berwarna hijau ini adalah komen atau perintah atau tulisan yang sifatnya sebagai catatan saja nah selain cara menulis yang panjang ini juga ada cara menulis yang pendek caranya adalah dengan mengetik tanda bintang saja seperti ini ya pelatihan stata ya ini pendek saja karena cukup satu baris atau kalian juga bisa menggunakan dua garis miring seperti ini ya pelatihan stata oke nah ini catatan-catatan yang kalian perlu tahu ya sehingga kalian bisa mencatat atau membuat do file kalian sendiri dan kalian bisa isi dengan caratan sesuka kalian oke selain untuk menulis caratan seperti ini do file juga bisa kita gunakan untuk menulis komen stata misalnya tadi ya kita sudah menggunakan apa yang disebut bruce ya seperti ini ya kita bruce ya komennya otomatis akan berwarna biru seperti ini ini artinya ini merupakan komen stata bukan bukan merupakan suatu caratan nah apa jadinya jika komen stata ini itu kalian tulis tapi di atas caratan yang panjang ini belum kalian tutup menggunakan tanda bintang dan garis miring kita perhatikan ya kalau kita perhatikan akan saya hapus tanda bintang dan garis miring ini ya otomatis ini akan berwarna hijau artinya komen stata ini tidak bisa kita execute atau tidak bisa kita jalankan jadi pastikan kalian tidak lupa untuk mencantumkan bintang dan garis miring di akhir caratan panjang kalian oke perhatikan disini di user interface stata masih kosong semuanya kita belum melakukan bukan apa-apa ya ketika kalian menjalankan perintah dari do file caranya adalah ketik atau klik nomor baris ya nomor 7 ini sehingga komen statanya itu akan terblok seperti ini kemudian kalian bisa eksekusi perintah ini dengan klik disini execute selection ya seperti ini atau dengan shortcut control dengan huruf delta control D ya kita cek disini kita coba eksekusi ya otomatis perintah ini akan langsung dieksekusi oleh stata dan akan membuka data editor seperti ini oke kita close nah kita sudah memiliki data yang bernama data 0 nah bagaimana caranya kita menggunakan data itu dengan mudah ya ada beberapa trik dan kalian harus perhatikan ini dengan baik yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kembali ke windows explorer dan cari folder dimana kalian menyimpan data 0 ya di tempat saya foldernya ini ya kemudian pastikan disitu ada data 0 yang akan kita gunakan sebentar lagi oke yang harus kalian lakukan adalah melakukan copy and paste copy alamat foldernya caranya adalah arahkan cursornya kesini kemudian klik kanan sampai muncul pilihan seperti ini dan pilih copy address as text kemudian kalian klik kiri copy address as text kalian kembali ke do file kemudian kalian bisa ketikan global kemudian kalian paste alamat folder tadi ya jika ada salah satu folder yang terdiri yang terdiri dari dua kata dan tidak dipisahkan menggunakan underscore kalian harus tambahkan dua tanda petik seperti ini dan dia akan berwarna merah artinya stata akan membacanya juga sebagai alamat folder ini hanya untuk membedakan folder kalian yang ditulis dengan underscore dengan yang tidak ditulis dengan underscore karena folder saya semuanya dipisahkan dengan underscore saya tidak memerlukan ini kemudian oke seperti ini nah setelah global kalian ketikan satu nama apapun itu katakanlah latih seperti ini ya kemudian kalian enter lagi seperti ini fungsi dari global latih dan seterusnya itu adalah untuk memerintahkan stata ketika kita memanggil nama latih nanti dia akan mencari data atau mengarahkan stata untuk mencari data di folder yang ini kita akan lihat nanti seperti apa oke untuk sementara kalian cukup ketika saja seperti ini global latih kemudian diikuti dengan alamat folder dimana kalian menyimpan data 0 tadi kemudian kita akan ketik perintah selanjutnya yaitu use kemudian gunakan tanda dolar latih seperti ini diikuti dengan garis miring yang miringnya ke kiri terletak di atas tombol enter oke kemudian ikuti dengan nama data yang ingin kalian buka ya data 0 seperti ini oke kalau sudah ya kalian jalankan 2 komen ini saja jadi yang brush tidak usah dijalankan cukup kalian klik baris ke 9 dan 10 dan tahan sehingga baris ke 9 dan baris ke 10 itu akan terblok kemudian kalian ketik run disini atau execute ya kalian kembali ke interface nya stata disitu sudah terlihat bahwa data 0 yang kita ambil di folder yang tadi kita 7 sudah muncul di stata oke ini cara kita menggunakan perintah atau komen yang kita tuliskan di do file nah catatan itu bisa kalian gunakan seperti ini biar kalian gak lupa oh misalnya kalian ingin mengingat ingat untuk apa sih perintah global disini ya kita tulis saja disini caranya di akhir komen kalian kalian beli jarak spasi satu spasi boleh atau dua spasi boleh kemudian kalian ketik seperti ini boleh ya kalian buka dengan garis miring kiri dan bintang oke kemudian kalian ketik catatan disitu pendek atau kalian boleh juga ketik disini juga boleh perintah global digunakan untuk mempersingkat alamat suatu folder jangan lupa tutup dengan bintang dan garis miring oke nah ini catatan catatan ringan oke kemudian catatan pendek juga bisa kalian gunakan disini ya setelah command use command use digunakan untuk memanggil atau membuka data oke nah seperti ini kira-kira cara memanfaatkan dofile jadi dofile itu bisa untuk mencaran juga untuk mengetik atau menuliskan perintah atau comment setelah di video selanjutnya kita akan belajar lebih banyak lagi untuk sementara video ini cukup dulu ya jangan lupa selalu di save ketika kalian sudah selesai menggunakan atau melakukan editing link di dofile sehingga kalian tidak akan kehilangan catatan-catatan kalian demikian kita akan lanjutkan lagi di video selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati